halo 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 guys welcome to channel awetensei sebelum nontonnya lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya biar nggak ketinggalan sama update-update Mimin iklannya jangan di-skip gue jajan Mimin oke ya Mimin mau ngedoubling aja ya guys presiden ada apa si jangje nih pagi-pagi banget dia telpon sekretarisnya nih guys perhatikan lokasi syuting dan beritahu aku segera jika terjadi sesuatu katanya si jangje gini guys selamat menikmati jangbe chuan sangat terburu-buru untuk kembali tidak lebih dari setengah tahun yang lalu rencana keuntungannya telah digagalkan sama si jangje apa mungkin dia akan balas dendam gitu guys namun jika itu hanya sebuah persaingan bisnis mungkin tidak mustahil baginya untuk menamatkan memanipulasi nanti di luar dia saudara tiriku benar-benar tidak tahu kapan harus mundur sedang Anda tempat sembang ada telepon nih guys ada teleponnya dari ada tv-nya si jiang j si telepon lagi aku pikir saudara laki-lakiku tidak akan pernah menjawab panggilan teleponku apakah kamu melakukan sesuatu kamu perlu meminta maaf kepadaku jika tidak jangan mengatakan hal-hal yang ambilku seperti itu saudaraku kapan kamu tahu bagaimana berbicara begitu banyak sebelumnya kamu hanya akan memintaku menghilang secepatnya katanya gitu guys nyahlah katanya langsung dimati ini tu 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 itu lebih seperti kata laki-lakiku selamat menikmati tingkatannya bantu aku mengirimkan beberapa hadiah itu pasti romantis mengerti apakah anda ingin saya mengirimkannya dengan nama asli anda tidak perlu cukup beritahu petugas pengirim untuk memberikan gift tersebut kepada pemeran utama wanita di lokasi syuting selamat menikmati setelah aku selesai dengan liasanku aku bisa pergi dan bersiap-siap untuk pergi ke lokasi syuting kata si suli ini guys kakak aku menemukan bahwa sufu juga akan membuat film akhir-akhir ini ada informannya si suli ini guys tetapi apakah itu penulis skenario sutradara atau aktor yang berpartisipasi dalam pertunjukan tersebut tidak satu pun dari mereka harus terkenal terlebih lagi sufu secara pribadi berinvestasi dalam film ini jadi aku tidak tahu plotnya seperti apa hanya sekelompok sampah yang mengira mereka bisa menjadi populer kembali jadi mereka tidak pantas mendapatkan titelku untuk mengambil tindakan katanya supu akan membuat film baru dan dia menginvestasi dirinya sendiri di dalamnya dia benar-benar tidak pekat terhadap krisis yang akan datang oke guys see you next capture ya thanks for watching jangan lupa di subscribe, like, and comment see you, bye-bye bye